Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project Nah, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu dari Yonek Yonek Power Cation 65X3EX Atau yang sering disebut dengan SHB65X3 Nah, kebetulan ini yang varian warna navy blue Nah, sepatu ini dibanderol dengan harga yang lumayan mahal ya Yaitu sekitar Rp. 990.000 Sampai dengan Rp. 1.100.000 Nah, kalau kita compare langsung dengan brand Leaning Ini head-to-head dengan Leaning Ranger 5 Lite Yang sebelumnya sudah saya review juga Nah, apakah dengan harga yang lumayan mahal tadi Sepatu ini punya build quality dan juga finishing yang bagus Dan kenyamanannya seperti apa Jadi, buat kalian yang penasaran tentang sepatu ini Saksikan terus video ini sampai selesai Tapi seperti biasa teman-teman Sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini Jangan lupa klik link di atas untuk video-video review sebelumnya Dan buat kalian yang belum support Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalakan tombol loncengnya Share dan like juga video ini Nah, sekarang kita lanjut bahas mengenai sepatu ini Tadi harganya udah ya Sekarang ke bahannya Nah, untuk bahannya sendiri Untuk upper dari sepatu ini Terbuat dari bahan synthetic leader Yang dipadukan dengan bahan mesh Yang ada di beberapa bagian di sepatu ini Nah, kemudian lanjut Untuk midsole-nya Dia sudah terbuat dari bahan pylon Dan untuk outsole-nya sendiri Dia menggunakan rubber karet non-marking Oke, sekarang kita lanjut ke teknologi yang digunakan di dalam sepatu ini Nah, ada beberapa teknologi yang disematkan di dalam sepatu ini Antara lain dia sudah menggunakan teknologi yang namanya power cushion Nah, untuk power cushion sendiri Berfungsi untuk meredam getaran Atau shock yang terjadi pada saat sepatu ini Sedang impact dengan lantai Nah, kemudian merilis lagi energi yang terjadi Sehingga hal ini akan membuat gerakan kalian jadi lebih nyaman Dan juga lebih smooth Nah, selain itu Dengan adanya teknologi power cushion ini Juga mampu mengurangi resiko cedera Karena sifat power cushion ini Yang mampu meredam shock yang terjadi Nah, kemudian selanjutnya Ada yang namanya teknologi lateral shell Nah, ini adalah teknologi yang terletak di bagian luar kaki depan kalian Yang berfungsi untuk mencegah kaki kalian bergeser Terutama di bagian tepi sole-nya Sehingga power loss akan berkurang Dan respon gerakan kalian akan meningkat Serta menciptakan gerakan kaki yang lebih smooth, stabil, dan juga lincah Kemudian di bagian outsole-nya sendiri Sepatu ini juga sudah menggunakan teknologi hexagrip sole Nah, ini adalah bentuk rubber-nya yang dibuat hexagonal Sehingga mampu memberikan grip yang jauh lebih maksimal Ketika sepatu ini digunakan di dalam lapangan Selain itu, dia juga diklaim oleh Yonek Memiliki bobot yang lebih ringan sebesar 20% Nah, kemudian selanjutnya Ada yang namanya teknologi ergo shape Nah, ergo shape ini adalah desain sepatunya Yang dibuat agak longgar di bagian depan Terutama di ujung jari kaki kalian Sehingga dengan bentuknya yang agak lebar di bagian depan Akan mengurangi tekanan antar jari Dan membuat gerakan kalian akan lebih nyaman Dan juga lebih stabil Nah, jadi itu dia teman-teman Beberapa teknologi yang disematkan di dalam sepatu ini Yang tentunya itu bisa mendukung pergerakan kalian Selama menggunakan sepatu ini di atas lapangan Nah, sekarang kita lanjut bahas mengenai desain dari sepatu ini Nah, untuk desainnya sendiri Seperti yang kalian lihat di video Upper dari sepatu ini Sebagian besar itu full di cover oleh bahan sintetik lidar Nah, untuk mesh-nya sendiri Cuma ada di bagian lidah sepatu ini Dan juga di atas mata kaki kalian Jadi, otomatis area beretebel di sepatu ini juga sangat minim ya Nah, kemudian untuk di bagian depannya Dia ada tulisan ego shape Seperti yang sudah dijelaskan di awal Itu adalah teknologi yang ada di dalam sepatu ini Nah, kemudian untuk sisi bagian luarnya sendiri Polos ya Dia cuma ada logonya Yonex seperti itu Dan di bagian belakangnya ada tulisan 65 Nah, untuk midsole-nya sendiri Ini juga desainnya dibuat keren seperti ini ya Jadi, mantep banget ketika dilihat Nah, kemudian di bagian belakangnya Sepatu ini berasa ada yang kurang Karena memang di bagian belakangnya Biasanya itu ada gantungan kecil di bagian atasnya Kemudian lanjut ke sisi bagian tengahnya Nah, sisi bagian tengahnya Ini motifnya hampir sama dengan di sisi bagian luar ya Dia cuma ada logonya Yonex seperti itu Nah, sekarang kita lanjut ke bagian insole-nya Nah, untuk insole-nya sendiri Menurut saya ini tipis banget ya Dengan harga yang lumayan mahal Dan di bagian belakangnya sini ada tempelan seperti itu Dan di bagian sisi dalamnya itu Terdapat cowakan seperti itu Dan sepertinya itu dibuat manual Nah, ini agak sedikit kurang enak ketika dilihat ya Apalagi harganya yang lumayan mahal Nah, kemudian untuk jahitan-jahitan di bagian dalamnya rapi Dan untuk spons yang ada di samping kiri, kanan Dan belakangnya ini juga benar-benar empuk Dan bisa mensupport kaki kalian Ketika kalian sedang menggunakan sepatu ini Kemudian lanjut ke bagian rubber-nya atau outsole-nya Nah, untuk rubber-nya sendiri Ini sudah menggunakan rubber karet non-marking dengan hexagrip sole ya Dan untuk rubber-nya sendiri Ini terpisah antara bagian depan dan bagian belakang Yaitu tipikal sepatunya Yonek Memang sebagian besar seperti ini Dan untuk di bagian tengahnya Itu sudah ada bahan TPU Yang fungsinya sendiri untuk membuat gerakan kalian Jadi lebih stabil ketika menggunakan sepatu ini Dan juga tentunya untuk mengurangi resiko cedera Terutama di bagian ankle kaki kalian Nah, jadi itu dia teman-teman Mengenai desain keseluruhan dari sepatu ini Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai Kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini Yang pertama yaitu untuk kelebihannya Nah, untuk kelebihannya sendiri Menurut saya pribadi Sepatu ini punya desain yang keren Dan pilihan warnanya juga menarik Nah, ada 3 pilihan warna Kalian bisa sesuaikan dengan warna favorit kalian Kemudian selanjutnya Untuk teknologinya sendiri Juga ini benar-benar dapat kita rasakan Terutama di bagian midsole-nya sepatu ini Nah, ketika sepatu ini dipakai untuk jumping Ataupun landing Itu memang benar-benar berasa empuk di kaki Jadi, otomatis itu berasa nyaman banget di kaki kalian Ketika kalian menggunakan sepatu ini Nah, kemudian untuk kelebihan selanjutnya Ada di bagian rubber-nya sendiri Nah, rubber-nya ini emang benar-benar enak banget Ketika dipakai di lapangan indoor ya Karena saya sendiri sudah coba Dan emang benar-benar lengket banget pas dipakai Jadi, otomatis itu akan membuat gerakan kalian Jadi lebih lincah dan juga lebih gesit Ketika kalian menggunakan sepatu ini Nah, jadi itu dia teman-teman Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sepatu ini Nah, sekarang kita lanjut bahas Menaik kekurangan dari sepatu ini Nah, dengan harga yang lumayan mahal tadi Memang sangat gampang menemukan Kelemahan atau kekurangan di sepatu ini Antara lain yang pertama Yaitu di finishing lem-lemannya Nah, di mana di finishing lem-lemannya ini Memang agak sedikit kurang berkualitas ya Terutama kalau dilihat dari harganya Karena memang di beberapa bagian di sepatu ini Masih ada sisa-sisa lem ya Seperti yang kalian lihat di video Dan bahkan ada di beberapa bagian Yang memang tidak dilem dengan sempurna Sehingga itu terlihat ada celah Ataupun kelihatan renggang seperti itu Nah, pertama kali saya lihat ini Saya langsung bad mood Karena mengingat sepatu ini Lumayan mahal harganya Seperti itu Kemudian kekurangan yang kedua Yang saya temukan di sepatu ini Adalah di bagian insole-nya Nah, ini yang paling menyebalkan Menurut saya Dengan harga yang lumayan mahal tadi Kalian cuma dapat insole yang flat polos Seperti ini Apalagi dia cuma ditambah Tembelan seperti ini Jadi, insole-nya sepatu ini Kelihatan murahan Bahkan mungkin Sepatu yang range harganya 250 Juga punya kualitas insole Yang seperti ini Jadi, saya sedikit kesel Ketika melihat insole-nya Nah, di bagian tengahnya sini Dia juga ada semacam cowakan Yang dibuat manual seperti ini Jadi, ini aneh banget sih Untuk harga yang lumayan mahal ya Sejuta itu harusnya Untuk insole-nya sendiri Sudah lebih bagus dari ini Kalau kita compare langsung Dengan linding Ranger 5 Lite Untuk insole-nya sendiri Itu memang benar-benar Dibikin bagus dan berkualitas Tidak cuma flat polos seperti ini Dan juga ada tambahan seperti ini Dan untuk feeling-nya pun Ketika dipakai Itu benar-benar tidak nyaman ya Terutama di bagian tumit disini Jadi, kayak berasa ada yang ngeganjal Dan juga benar-benar tidak nyaman Jadi, saya saranin buat teman-teman Yang memang sudah pengen Atau ngebet Pengen beli sepatu ini Saya sarankan kalian Beli insole terpisah Karena memang ini Insole-nya benar-benar tidak nyaman banget Ketika dipakai Nah, kemudian selanjutnya Kekurangan yang terakhir Yang ada di dalam sepatu ini Menurut saya pribadi Adalah memang area breathable Di sepatu ini itu Sangat minim ya Jadi, otomatis itu akan Mempengaruhi Kenyamanan kaki kalian juga Jadi, agak sedikit panas Ketika dipakai Karena memang di bagian Sisi dalamnya Dan sisi luarnya ini Dia full di cover Oleh bahan synthetic leader Jadi, untuk breathable Areanya itu Cuma ada di bagian sini Dan di bagian sininya Nah, jadi itu Berpengaruhi juga kepada Kenyamanan kalian Ketika menggunakan sepatu ini Nah, jadi itu dia teman-teman Beberapa kelebihan Dan kekurangan dari sepatu ini Yang menurut saya Itu memang harus diperhatikan Sebelum kalian memutuskan Untuk membeli sepatu ini Karena harganya Yang lumayan mahal tadi Nah, sekarang kita akan Langsung menuju ke kesimpulannya Nah, untuk kesimpulannya sendiri Dengan bandrol harga Yang lumayan mahal Di sepatu ini Memang tidak dibarengi Dengan kualitas finishing Yang bagus Dan juga untuk Insole-nya sendiri Ini agak sedikit mengecewakan ya Karena memang itu Benar-benar gak nyaman Dan menurut saya Agak kurang pantas Ketika sepatu dengan Bandrol harga yang lumayan mahal Seperti ini Dikasih insole Yang cuma polos Flat seperti itu Karena Yonex sendiri Memang punya teknologi Synchrofit sole Yang tentunya itu Jauh lebih bagus Dari insole-nya ini Tapi terlepas dari Beberapa kekurangan Yang ada di dalam sepatu ini Ketika kalian memang Pengen beli sepatu ini Kalian juga harus Mempertimbangkan Dari segi desain Kemudian juga Pilihan warnanya Dan untuk kenyamanannya Sendiri Terutama di bagian Midsole-nya ini Memang benar-benar Enak banget Ketika dipakai Di atas lapangan Nah, saran saya Buat teman-teman Yang memang pengen Beli sepatu ini Kalian harus Nambah budget lagi Untuk membeli insole-nya Karena memang Untuk insole-nya ini Agak sedikit kurang nyaman Kalian pasti kecewa Ketika pertama kali Menggunakan sepatu ini Dengan insole standarnya Nah, jadi itu dia teman-teman Mengenai review Dari sepatu Yonex Power Cushion 65X3 ini Jadi, buat kalian Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya jawabkan Terima kasih banyak Dan buat kalian Yang memang sudah punya pengalaman Menggunakan sepatu ini Kalian juga bisa sharing Di kolom komentar Apakah feelnya enak Atau enggak Karena memang ini Feeling saya pribadi Ketika mencoba sepatu ini Terutama di bagian insole-nya ya Nah, jadi untuk videonya Akan saya akhiri sampai disini Sekali lagi Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya